Sesuatu yang besar sedang terjadi Selamat malam pemirsa Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda New Life Apa kabar pemirsa pada malam hari ini Kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang Luar biasa, dasyat, dan mantap Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini Anda malam hari ini gimana kabarnya? Tetap luar biasa, dasyat, dan mantap Kalau Henki sendiri Sama Lana, luar biasa, dasyat, dan mantap Henki Andai aku jadi cewek cantik ya Punya rambut Aku bisa jadi malu Iya kalau aku jadi cewek cantik Punya rambut bagus, indah, berkilau Terus punya kulit mulus Terus badannya seksi Kulit kamu bersisi Maksudnya putih, mulus Kayak artis-artis kayak gitu Wah pasti banyak cowok-cowok tergila-gila sama aku ya Terus andai aku jadi orang kaya Kemana-mana naik mobil Nggak mesti jalan kaki kemana-mana capek tau Terus andai aku ini Andai aku masa lalunya nggak suram ya Pasti masa depan aku sekarang lebih baik Terus andai aku Eh nah sadar dong Kamu jangan ngipi di siang bolong Kamu jangan ngipi di siang bolong Mana sekarang udah malem loh Ya kan tadi ngomong andai-andai Itu kan seperti ngipi di siang bolong Ya kan seandainya gitu Ya mungkin pemirsa yang di rumah Mungkin anda sedang mengalami Apa yang seperti anda alami Mungkin anda sedang berkata Andai saja saya orang kaya Punya uang banyak Bisa jalan ke luar negeri Ataupun andai saja saya punya Suami yang cakep Yang baik hati Yang tampan Yang bule Yang bule Ya mungkin pemirsa yang Di rumah sedang berandai-andai Apakah itu juga bermanfaat Atau itu justru membuang waktu Nah spesial malam hari ini Kami mengangkat tema Andai saja Karena itu pemirsa Jangan lewatkan sedetik pun Dari siaran nyulai pada malam hari ini Karena kebahagiaan Masa depan yang baik Dan pengharapan Selalu ada untuk kita semua Ya pemirsa Siaran ini kami kemas secara interaktif Atau secara langsung Dari Batam TV Pemirsa yang mau curhat Yang mau bertanya Kepada narasumber kita Pada malam hari ini Tentang permasalahan apapun Tentang pasangan hidup Tentang keluarga Tentang pekerjaan Atau tentang apapun Pemirsa bisa menghubungi kami Melalui SMS Di nomor 0819 081 74 x 1 Ya saya ulangi sekali lagi Pemirsa Mungkin pada malam hari ini Anda memiliki permasalahan Yang Anda rasa Tidak ada jalan keluarnya Atau Anda berpikir Seandainya saya begini Seandainya saya begitu Ya pemirsa Jangan ragu lagi Jangan bingung lagi Ambil handphone Anda sekarang Anda bisa curhatkan Permasalahan Anda Dengan mengirimkan SMS Kepada kami Di 0819 081 081 74 x 1 Ya malam hari ini Dengan tema Anda saja Kita sudah kedatangan Narasumber yang Sudah tidak asing Buat pemirsa di rumah Langsung kita Sapa narasumber kita Pada malam hari ini Ya selamat malam Ibu Yeni Selamat malam 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 Dan juga selamat malam Pemirsa yang ada di rumah Gimana kabarnya Tentu saja Luar biasa Dasyat Mantap Nah ini kenapa Malam hari ini Mengangkat tema Anda saja Iya Banyak sekali Dalam kehidupan ini Saya jumpai Orang-orang yang Merasa menyesal dengan keputusan-keputusan yang telah diambil di masa lalunya atau menyesal dengan keadaannya seperti yang tadi Anda bilang, seandainya saya begini, seandainya saya begitu ada juga orang-orang tertentu yang merasa menyesal kenapa ya saya salah memilih pasangan hidup andai saja dulu saya tidak menikah dengan dia misalnya atau mungkin menyesal karena keputusan yang diambil dalam hal kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang dalam pekerjaan andai saja dulu saya mengambil kesempatan ketika saya ditawarkan untuk menjadi posisi A misalnya tetapi sayang sekali saya tidak mengambilnya dan berbagai macam hal, begitu banyak hal yang saya dengar terucap kata-kata penyesalan andai saja, andai saja, andai saja sehingga yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah mereka hanya menyesali masa lalunya dan terus berandai-andai mereka berpikir bahwa masa depannya akan menjadi lebih baik jika saja peristiwa yang lalu itu bisa berubah jika saja keberadaan dirinya itu berubah nah apakah benar seperti itu, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini oleh sebab itu bukan secara kebetulan kalau pemirsa yang ada di rumah mungkin saat ini sedang bingung gitu ya, sedang bingung, sedang bertanya-tanya atau sedang berandai-andai gitu mungkin sedang berpikir-pikir, kenapa ya dulu saya tidak seperti ini andai saja saya menjadi orang lain andai saja saya bukan menjadi diri saya seperti saat ini begitu, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini karena memang acara ini ada untuk Anda lalu boleh enggak sih kita menyesali apa yang telah terjadi, menyesal boleh enggak sih sebetulnya sebenarnya sih penyesalan itu masa lalu itu kita bisa jadikan pelajaran ya bagusnya adalah kita belajar dari masa lalu masa lalu bisa jadi sebuah pengalaman hidup kita agar kita ke depannya lebih waspada seperti itu tetapi kalau misalnya kita hidup di dalam penyesalan yang berlarut-larut itu akan menjadikan hidup kita itu tidak baik karena hidup yang dibayang-bayangin oleh masa lalu dia seperti berjalan di tempat dia tidak bisa maju ke depan dia juga tidak bisa mundur karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tempat yang terjauh di dunia ini yang tidak pernah bisa kita jangkau itu bukan bulan, bintang, matahari, planet lain tetapi masa lalu kita karena enggak ada kendaraan yang bisa membawa kita ke sana kalau ke bulan masih ada ke matahari sekalipun masih ada matahari dekat matahari yang bukan di atas sana ya di mana-mana ada matahari matahari sekalipun meskipun panas tapi ada kendaraan yang bisa dikirim ke sana untuk menjelajah meskipun tidak sampai ke objeknya benar-benar jadi maksudnya tempat itu masih bisa dijangkau tetapi tempat yang terjauh adalah masa lalu kita kalau ngomong soal penyesalan, kenapa sih kok ada penyesalan gitu ya? iya, ada penyesalan di dalam diri seseorang itu sebenarnya diakibatkan oleh karena adanya konflik di dalam diri orang tersebut konflik di mana orang yang bersangkutan masih belum bisa menerima masih belum bisa menerima kenyataan dan masih hidup di dalam bayang-bayang jadi antara kenyataan, realita yang terjadi dengan bayang-bayang itu belum ada satu kesatuan gitu antara harapan dengan realita masih belum ditemukan adanya keselarasan sehingga akhirnya hidup masih di bawah kendali dari bayang-bayang gitu ya masih terus-menerus dihantui oleh masa lalu seperti itu tidak bisa menerima kenyataan mungkin itu lebih tepatnya kemudian juga bisa jadi disebabkan oleh karena adanya nilai-nilai yang salah di dalam kehidupan seseorang itu misalnya nilai tentang rasa berharga mungkin peristiwa masa lalunya dia pernah dilecehkan atau dianggap orang yang kurang berharga begitu ya di dalam lingkungannya oleh keluarganya oleh orang-orang di sekitarnya sehingga membuat dia akhirnya mengalami penyesalan di dalam kehidupannya kenapa ya aku harus tercipta seperti ini jadi nilai yang salah tentang rasa berharga itu membuat seseorang hidup di dalam bayang-bayang rasa penyesalan mungkin ibu ini bisa menambahkan kalau mungkin kalau saya saya juga pernah mengalami seperti itu Budita saya pernah merasa bahwa aduh andai saja saya waktu SMA saya punya biaya orang tua saya punya biaya untuk menyekolahkan saya ke perguruan tinggi pasti saya kan gak akan seperti sekarang ini kalau ditanya kamu lulusan mana SMA seperti ada rasa minder gitu loh Budita jadi waktu dulu saya masih hidup dibayang-bayang saya masih menyesal kenapa ya saya tidak sekolah tinggi ya sedangkan adik-adik saya bisa gitu loh menjalankan perguruan tinggi dia punya teman-teman ya orang tahu tentang wisuda waktu orang cuma bilang wisuda itu enak segala macam skripsi saya cuma menyesali menyesali kenapa ya aku tidak seperti itu tetapi waktu saya menyadari bahwa itu tidak akan merubah apa-apa kita tidak bisa merubah masa lalu kita tetapi apa yang bisa merubah kita adalah tindakan kita hari ini keputusan apa yang kita ambil pada hari ini benar Budita dan orang juga bisa terlibat dalam penyesalan itu karena orang tersebut tidak mensyukuri apa yang saat ini sedang dia alami dia selalu banding-bandingin kali dibandingkan dirinya dengan orang lain dan sebenarnya baik diakui atau tidak sebenarnya ada terbersih terasa tidak percaya terhadap yang menciptakan gitu loh apakah yang menciptakan dia itu adil atau tidak sih gitu loh kok kesannya dia ini selalu menjadi korban misalnya kok kelihatannya penciptanya tidak memiliki rencana yang indah atas hidupnya gitu loh padahal sebenarnya pola pikir seperti ini bisa digantikan dengan pola pikir yang benar bahwa pencipta kita itu kan selalu menciptakan yang terbaik ya selalu merancangkan yang terbaik atas kehidupan kita semua diciptakan itu punya satu tujuan betul sekali lalu apa yang harus dilakukan apa yang harus kita lakukan saat kita menyesal saat sedang menyesal kalau ada konflik di dalam diri kita masih ada konflik kita masih belum bisa berdamai dengan masa lalu kita itu akan membuat penyesalan demi penyesalan kita akan hidup di bawah bayang-bayang apa yang harus dilakukan adalah stop untuk hidup di dalam masa lalu kita mungkin yang lain budita bisa tambahkan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri mungkin seperti yang tadi Ciani bilang ada konflik di dalam diri kita ya ada satu peperangan di dalam diri kita yang satu sisi melihat realita seperti ini tapi di sisi yang lain harapannya seperti ini gitu akhirnya antara realita dan harapan tidak ketemu nah belajarlah untuk menyelesaikan konflik ini caranya gimana sih? caranya adalah mendamaikannya mendamaikan, bagaimana cara mendamaikannya? belajarlah untuk mensyukuri apa yang sedang terjadi hari ini dan belajar untuk percaya bahwa segala sesuatu sebenarnya bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita gitu loh kadang kita berpikir bahwa wah hidup saya ini jelek hidup saya ini gak bagus, hidup saya ini gak indah padahal sebenarnya kehidupan kita ini seperti rangkaian sebuah puzzle sebuah puzzle yang jika disusun gambaran-gambaran kecil itu jika semuanya itu disusun sampai susunan-susunannya itu lengkap itu tentunya nanti akan membentuk satu gambaran keseluruhan yang indah tapi kadang-kadang kita gak sabar kita baru melihat satu kepingan kecil dari gambaran kehidupan kita kita sudah langsung menjatuhkan fonis terhadap kehidupan kita kita langsung menganggap bahwa itu gak indah gitu loh padahal sebenarnya yang kita perlukan adalah bersabar sedikit tunggu sebentar waktu lagi dan kita akan melihat bahwa kepingan-kepingan puzzle itu semuanya nanti akan berkumpul satu demi satu dan akan membentuk satu gambaran yang yang begitu indah pola pikir yang benar juga akan menentukan perasaan pola pikir yang benar menentukan perasaan perasaan itu yang tentunya akan menentukan tindakan kita betul, tindakan apa yang kita ambil ya benar, tindakan yang tepat itu akan mempengaruhi keadaan kita jadi yang pertama yang kita harus terubah adalah pola pikir kita jangan hidup di masa lalu, jangan menyesali kita berdamai masa lalu, terima selamat menikmati